Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Pembelajar hebat channel Kotsprim Selamat datang kembali di channel public speaking Motivasi, self development, dan leadership kebanggaan kita semua Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu Saya menyambut Anda kembali dengan antusiasme Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara Meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan Sebelum saya share, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini Terima kasih Pembelajar hebat, pada video kali ini sesi kita adalah Mindset Talks Membahas curhatan yang masuk ke saya dari beberapa teman kita Melalui DM Instagram Inbox di Facebook Pertanyaan mereka gini Kots, pasangan saya terbukti selingkuh Apa yang sebaiknya saya lakukan? Memaafkannya atau tidak? Well, pertanyaan ini gampang-gampang susah jawabnya Pertama, saya tidak ada di posisi Anda Kedua, yang paling paham itu adalah Anda sendiri rasanya Ketiga, saya tidak punya wamenang untuk mengatakan lanjut atau selesai Karena itu hubungan Anda, itu pernikahan Anda gitu loh Yang jalani Anda dan pasangan Nah, pilihannya itu ada di tangan Anda Tapi, izinkan saya berbagi dari perspektif saya sebagai seorang life coach Ya, yang namanya pasangan selingkuh Pasti Anda bete Bahkan mungkin ada dendam marah, kecewa, sakit hati, depresi Bahkan bagi sebagian orang itu hasrat balas dendamnya muncul Dan itu manusiawi Jika Anda pernah mengalaminya Anda pasti paham bagaimana rasanya Tapi stop Paling nafas dalam Berpikirlah Apakah Anda mau maafin Balas dendam atau meninggalkannya Pada prinsipnya, kita semua benci yang namanya pengkhianatan Segala bentuk kesalahan apapun pasangan kita Itu bisa kita maafkan Kecuali satu Kalau dia sudah selingkuh Itu urusannya jadi kompleks dendam Pakai kemana-mana Bahkan kalau kita bicara dalam konteks negara nih Pengkhianat itu harus mati Coba Anda bayangkan ya Jika dalam sebuah situasi Ada pengkhianat Yang memberi informasi Membocorkan dokumen negara Atau diam-diam bantu negara lain Menyerang negaranya sendiri Itu kalau sampai ketangkep Itu negara akan menjatuhinya hukuman mati Segitu pengkhianatan itu sulit diterima Karena dampak itu juga besar Kalau di konteks pernikahan Perselingkuhan adalah penyumbang tertinggi Tertinggi kasus perceraian Walau banyak juga sih pasangan yang mencoba bertahan Setelah tahu suami atau istrinya selingkuh Namun akhirnya berujung juga pada perceraian Sulit mempertahankan hubungan Tanpa adanya rasa saling percaya dan saling menghargai lagi satu sama lain Kembali ke pertanyaan awal Maafin nggak ya Sebelum saya jawab Yuk kita lihat fakta Kepada pria atau wanita baik-baik Kenapa bisa selingkuh Ya tapi sekali lagi Ini bukan membenarkan perselingkuhan ya Ada tipe orang yang emang hobinya selingkuh Nggak peduli seberapa cantik dan baik istrinya Seberapa bertanggung jawab suaminya Emang selingkuh udah menjadi darah daging? Dia punya kebiasaan untuk jajan di luar juga Nah tipe yang kayak gini nggak bakal saya bahas Karena percuma memberi sejuta teori dan pendekatan Untuk memperbaiki dan mencari akar permasalahan Ketika selingkuh sudah mendarah daging dan menjadi hobi Hanya ada dua pilihan sederhana bagi anda yang bersuamikan Atau beristrikan tipe ini Pertama Tabahkan hatimu dan bertahan Atau segera pergi tinggalkan dia dan mulai hidup baru dengan tenang Menjadi menarik ketika saya mengamati bahwa banyak pria baik-baik Dan cukup bertanggung jawab dengan keluarganya Toh berbagi cinta juga Banyak istri yang mengabdi pada keluarga dan melayani dengan baik Toh main hati juga Dalam beberapa sesi tanya jawab Secara lebih mendalam dan survei terhadap orang-orang dekat Saya menemukan ada kesamaan alasan dibalik hubungan cinta jenis ini Mohon jangan disalah artikan bahwa dengan menyampaikan hal ini Saya menyalahkan atau menuduh para istri kurang baik melayani suami Atau memindahkan tanggung jawab atas kekeliruan perselingkuhan Kepada suami dan istri yang jadi korban Sama sekali enggak Pasangan yang selingkuh adalah pihak yang salah apapun alasannya Kekurangan pasangan bukanlah menjadi alasan untuk membenarkan perselingkuhan Kalau memang enggak cocok ya lebih elegan Akhiri baik-baik sebelum mulai hubungan dengan yang baru Kepada para pembelajar hebat yang saya sayangi Mari tanggalkan sejenak emosi Atau rasa marah kepada pasangan yang berbagi fisik dan cinta dengan orang lain Dan coba renungkan dengan kepala dingin Jika ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya perselingkuhan Yang dilakukan pasangan kita Kita akan dengan segala daya upaya berusaha mencegahnya Maka enggak ada salahnya kita menyimak dengan sedikit berempati Seraya mencoba memahami alasan dibalik pilihan pasangan anda berselingkuh Alasan pasangan berselingkuh umumnya Seks yang tidak lagi hangat dan bergairah Komunikasi yang udah enggak nyambung Merasa enggak dihargai Kedekatan emosional yang hilang Seiring perjalanan waktu pernikahan Atau hubungan yang udah terlalu lama Terus pasangan kelihatan enggak menarik lagi Nah coba bicara Dengarkan alasan pasangan anda Sebelum anda memutuskan tindakan berikutnya Hati itu boleh panas Tapi kepala harus tetap dingin Ini bukan berarti kita membenarkan alasannya loh ya Tapi kita juga enggak bisa menjudge orang lain Tanpa tahu alasan dibalik tindakannya So, gimana? Maafin apa enggak? Kalau anda tanya saya, kos prim gimana? Lah kenapa? Saya kan yang bermasalah anda Amit-amit nih ya Jangan sampai terjadi di pernikahan saya Cuma terlepas dari anda mau mendebat jawaban saya Menerima atau menolak Kalau saya sih milih memaafkan Wah, enak banget coach Kok dimaafin? Enak banget Udah dia yang selingkuh dia begini, dia begitu Kok tiba-tiba dimaafin? Sebelum anda protes panjang Izinkan saya berbagi nih perspektif pribadi Kenapa memaafkan seorang pengkhianat hubungan Atau pernikahan itu Alasannya apa? Menurut saya, karena untungnya lebih banyak Daripada ruginya dalam kehidupan saya Yuk, berpikir logis deh Apa sih kira-kira kerugian yang kita dapatkan dari memaafkan? Coba deh, pikir-pikir deh Saya kasih waktu 30 detik Silahkan tulis di kolom komentar Apa ruginya anda memaafkan? Jikapun ada rasa ruginya Ya, paling ego aja Yang gak terpenuhi makanan ya kan Ada perasaan gak puas Masa sih selama ini saya udah baik Saya udah setia Eh, dia selingkuh Tapi kan gak bisa lah coach Gak segampang itu Maafin dia Enak amat dia Saya pengen dia merasakan sakit yang sama dengan apa yang saya rasakan Sih Kerugian memaafkan itu cuman karena kita gak bisa muasin ego kita doang Cuman itu Pertanyaannya nih ya Kalau misalkan anda udah balas dendam Anda selingkuh lagi misalnya Terus dia merasa bersalah Terus atau anda menunjukkan pada dia Betapa hancurnya anda dan sakitnya anda Apakah itu membuat hidup anda lebih baik? Apakah membuat energi anda lebih positif? Atau semakin menghancurkan anda? Kayaknya sih enggak ya Ketika kita tenggelam Dalam rasa yang melemahkan energi Membuat kita gak berdaya Yang bikin kita hancur Pada akhirnya tuh bukan cuman hidup kita doang yang hancur Tapi semua sekeliling kita itu juga akan hancur Coba bayangkan Kalau kita terus dendam Belum kok Menyimpan amaran Sakit hati dan sebagainya Pada si pengkhianat itu Energi kita akan semakin negatif Dan tidak ada energi negatif yang membawa kebaikan Dan meningkatkan kualitas hidup Anda yang ada malah jadi gak fokus Makan gak enak Tidur gak nyenyak Banyak pikiran Kadar hormon kortisolnya naik Gampang stres Terus mulai deh Ya udah mentalnya sakit Fisiknya juga kena Hipertensi lah Nanti sakit jantung lah Kerjanya gak produktif Karir dan bisnis anda jadi taruhan Karena performa anda turun Gak worth it loh Kalau sampai kerjaan hilang Emosi anda juga gak stabil Bayangkan interaksi yang akan terjadi Dengan anak-anak anda seperti apa Resiko terbesar Seorang anak yang sering melihat Orang tuanya gak happy Sering bad mood Marah-marah Emosional Anak bisa tumbuh menjadi orang dewasa Yang tidak mampu mengontrol emosinya Jadi mental illness lah Kira-kira worth it gak sih Hidup anda yang begitu berharga ini Hancur gara-gara seorang pengkhianat Ingat loh ya Ingat nih Gak ada satupun orang Yang bisa menghancurkan anda Kecuali anda mengizinkannya Worth it gak Emosi negatif menghancurkan hidup anda Mengorbankan masa depan anda Karir anda Hidup anda Bahkan masa depan anak-anak Hanya karena ego Yang ingin anda penuhi Gara-gara terpicu seorang pengkhianat Gak worth it banget menurut saya Soal ini semua energi itu Maafkanlah Ketika anda memaafkan Sesungguhnya anda melakukannya Untuk diri sendiri Bukan untuk pasangan anda Soal mau kembali atau enggak Soal percaya lagi Atau tidak Mau tetap dekat atau jauh Bertahan atau pergi Itu gak ada hubungannya Dengan memaafkan Semua Dari kita punya pilihan Pilih secara bijak Mau bertahan Setelah memaafkan silahkan Atau kalau mau pergi Setelah memaafkan Juga silahkan Anda yang paling tahu Kondisinya Orang yang memberi maaf Itu jauh lebih mendapatkan Manfaat kebaikan Daripada yang menerima maaf Kita bisa lebih mudah Menerima pembelajaran hidup Karena pasti banyak hikmah Dari kejadian ini Dengan memaafkan Kita akan lebih mudah Melanjutkan hidup Kalau mau diperbaiki Ya maafin dulu Bahkan kalau mau anda lepasin Orang itu juga anda Perlu memaafkan Move on Butuh memaafkan dulu Anda bisa melanjutkan hidup Ketika sudah berdamai Dengan situasi Berdamai dengan diri sendiri Jadi apapun pilihannya Berdamailah Healing Bangkit Belajarlah dari pengalaman Pembahagiaan hidup kita Adalah tanggung jawab kita sendiri Bukan tanggung jawab orang lain Termasuk pasangan Mungkin anda berpikir Dengan memaafkan dia Sama dengan anda Mentoleransi perbuatannya Menyetujui tindakannya Jika ini mindset anda Ya wajar Kalau anda sulit memaafkan Tapi kenyataannya Memaafkan tidak sama Dengan menerima Sesuatu yang Tidak kita inginkan Dengan memaafkan Secara tidak langsung Anda mengatakan Bahagia saya kan Tanggung jawab saya Dan saya tidak akan Membiarkan apapun Termasuk amarah Dalam diri Untuk Mesabotase Kebahagiaan hidup saya Saya maafin kamu Karena hidup saya Jauh lebih penting Daripada hal-hal seperti ini Saya tidak punya kendali Atas perilaku kamu Kamu yang selingkuh Di luar sana Dan saya tidak punya Kendali atas itu semua Maka saya melepas Tanggung jawab Atas itu semua Saya hanya punya Kendali atas Interaksi saya Dengan kamu Mengatur emosi Dan perasaan Saya sendiri Terlepas dari setelah ini Saya mau nerima Kamu kembali Atau tidak Itu urusan berbeda Jikapun kamu mau Kembali sama saya Saya punya syarat Terlepas kamu bisa Memenuhinya atau tidak Itu sepenuhnya tanggung jawab Kamu Bukan urusan saya Tapi kebahagiaan saya Adalah tanggung jawab saya Dan saya memilih Untuk bahagia dan damai Atas apapun yang terjadi Karena saya Sangat mencintai Diri saya Hati Anda Akan semakin terluka Jika selalu Mengungkit rasa sakit Dan mengingat Siapa saja Yang pernah menyakiti Sekalipun Dendam itu Sudah dibalas Bisa jadi Kedua belah pihak Itu akan saling berbalas Dan tidak pernah ada selesainya Sehingga hidup Hanya berputar Pada memberi Dan menerima energi negatif So Kuatkan hati Demi kebaikan Anda Jangan jadi pendendam Dan pembenci Karena itu akan membuat Hati semakin tersakiti Saya tahu ini tidak mudah Namun lakukanlah Lakukan bukan untuk orang lain Tapi untuk diri sendiri Ketika Hati bisa memaafkan Maaf bukan untuk dia yang menyakiti Tapi untuk diri Anda Untuk kebaikan sendiri It's okay Jika sudah memaafkan Anda Mengambil jarak Bahkan memutus Hubungan Komunikasi Jika tujuannya adalah Untuk kesehatan mental Anda It's okay Agar tidak ada peluang lagi Dia melukai Anda Di masa depan Dan jika hati Belum bisa memaafkan Maka Anda tidak mungkin Merasakan kebahagiaan Dan move on Adalah hadiah terbaik Yang Anda berikan pada hidup Membentuk Anda Menjadi jiwa yang besar Dan damai Terutama dengan diri sendiri Hukum tanam Dan tua itu hukum alam Biarkan semesta Bekerja untuk semua orang Yang pernah menyakiti Jika Anda beruntung Tuhan akan membuat Anda Melihatnya So Nggak usah balas dendam Ketika energi Anda positif Semesta akan mendatangkan Hal-hal baik dalam hidup Anda Semoga Tuhan Hadirkan damai Dalam hati kita semua Pembelajar hebat Demikianlah yang dapat Saya sampaikan Pada video selanjutnya Saya akan mengulas Topik inspiratif lainnya Seputar dunia public speaking Motivasi Self development Dan leadership Jadi pastikan Anda sudah Mengaktifkan loncengnya Agar mendapat notifikasi Tentang konten terbaru saya Yang baru hadir Dan berkenalan dengan Code Spring pada hari ini Silahkan subscribe Like Dan share video ini Agar manfaatnya Menjangkau lebih banyak orang Saya Primi Putri Suryatma Jaf Amit undur diri Sampai jumpa pada video selanjutnya Teruslah menjadi Pribadi yang positif Dan bahagia Terima kasih telah menonton